Sadiqabtukon Video kali ini kita akan membahas tentang huruf Popan, Rorya, Wowen, Hohip, Vokal Am, dan Vokal Au Oke, huruf yang pertama yaitu huruf Popan Nah, Popan ini di awal bunyinya P Jadi kayak huruf P, tapi ada H-nya ya, P Nah, kalau di akhir, huruf P Contohnya kata P P terdiri dari huruf Popan Popan, Vokal I, terus Mai Ek Pi, artinya Kakak Selanjutnya Pan Pan, terdiri dari Popan, Maihan Akat, atau Vokal A Nonu, Pan, artinya Ribuan Selanjutnya Supap Terdiri dari huruf Sosea, Vokal U, Po Sampao, Vokal A, Popan Supap, artinya Sopan Huruf selanjutnya yaitu Rorya Nah, Rorya ini kalau di awal bunyinya R Tapi orang Thailand itu sering melapalkannya dengan huruf L Kalau mungkin Cadel ya, jadi L Nah, kalau di akhir bunyinya huruf N Bunyi N ya Contohnya, misalnya kata Rak Rak terdiri dari huruf Rorya, Maihan Akat, atau Vokal A, Gokai Rak artinya menciptai, selanjutnya Gan Gan Terdiri dari Gokai, Vokal A, Rorya Nah kan, tadi Rorya kalau di akhir jadi N, jadi dibacanya Gan Bukan Gar ya, tapi Gan Gan artinya perbuatan Nah, selain itu ada juga Double R Atau disebut Rohan Berdasarkan posisinya, Rohan ini kalau berada di akhir suku kata, dibacanya An Contohnya kata San Terdiri dari huruf Sosea Dan Double R ini ya, San Artinya memilih Contoh selanjutnya yaitu Gan Grai Gan Grai Terdiri dari huruf Gokai Terus Rohan tadi ya, Double R Terus ada Vokal A Gokai, Rorya Gan Grai Artinya gunting Selanjutnya, kalau Rohan ini memiliki konsonan akhir Maka Rohan ini dibaca A, Pendek Contohnya misalkan kata Sab Sab Terdiri dari Sosea Rohan atau Double R tadi Terus Pophan Nah, Rohan ini karena memiliki konsonan akhir Pophan Maka Rohan ini dibaca A ya, jadi Sab Artinya seluruh Selanjutnya, Gam Terdiri dari Gokai Double R Moma Gam Artinya Karma Huruf selanjutnya yaitu Wawen Bunyi di awal yaitu W Dan bunyi di akhir juga sama ya, W Contohnya kata Wan Wan Terdiri dari Wawen Mahi anak kata atau vokal A Nonu Wan Artinya hari Contoh selanjutnya Dao Dao Terdiri dari Dodek Vokal A Wawen Dao Artinya bintang Nah, jika huruf Wawen ini diapit dua konsonan Maka Wawen ini dibaca Ua Sebenarnya sih ini vokal Ua ya Contohnya misalkan kata Suwai Suwai Terdiri dari huruf Sosea Wawen Yoyak Suwai Artinya cantik Nah, disini kan Wawen diapit vokal Eh, diapit huruf Sosea dan Yoyak Jadi Wawen diapit vokal Ua ya Suwai Artinya cantik Eh, contoh selanjutnya Yaitu Chuyduai Chuyduai Terdiri dari Cho Chang Mai E Wawen Yoyak Dode Maito Wawen Yoyak Chuyduai Artinya tolong Chuyduai 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 Huruf selanjutnya yaitu huruf Hohip 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 ini biasanya cuma di awal suku kata ya Hohip Bunyinya H Contohnya kata H H H Terdiri dari Hohip Vokal A H Artinya mencari Selanjutnya contohnya Ho Ho Terdiri dari Hohip Ho Ho Artinya Kosan atau Asrama ya Nah Ada juga beberapa kata yang huruf Hohip ini gak usah dibaca ya Jika Hohip ini menghadapi 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 huruf Moma Nonu Ngongu Rorya Wowen Yoyak Yoying Loling Nah Meskipun misalkan dibaca juga gak enak ya Misalnya Contoh katanya yaitu Ma Ma Nah kalau ditulis Ma itu terdiri dari Terdiri dari huruf Hohip Moma Vokal A Ma Nah kan kalau misalkan dibaca Hohipnya Jadi gak enaknya misalkan Hema Hema Gak enak ya Jadi Hohipnya tuh gak dibaca Jadi dibacanya Ma Ma Artinya anjing Contoh selanjutnya yaitu Nu Nu Terdiri dari huruf Hohip Nonu Vokal U Nu Artinya tikus Atau juga bisa kata ganti aku ya Contoh selanjutnya yaitu Lo Lo Terdiri dari Hohip Loling Maekek Oang Lo Artinya ganteng Huruf selanjutnya yaitu Vokal Am Contohnya Misalkan kata Nam Nam Terdiri dari huruf Nonu Vokal Am Dan Maito Nam Artinya air Contoh selanjutnya yaitu Dam Dam Terdiri dari Vokal Eh dari huruf Dode Dan vokal Am Dam Artinya Hitam ya Dam Nah kalau Dam Dam Nam Artinya Menyelam ya Kalian juga harus memperhatikan bentuk Vokal Am ini ya Bentuknya tuh jadi kayak ada Bentuk bulatnya diatasnya Terus kayak Vokal A Ada Vokal A ya Jadi kalian jangan terkecoh ya Jadi kalau kalian menemukan Ada bulat terus ada kayak Vokal A itu dibacanya Am ya Selanjutnya yaitu Vokal Au Nah Vokal Au ini Bentuknya atau posisinya tuh mengapit Konsonan Jadi konsonannya tuh di tengahnya ya Contohnya kata Rau Rau Ini terdiri dari Huruf R dan Vokal Au ya Rau Nah dia Huruf Roranya itu diantara Vokal Au ya Di tengah-tengah Rau Artinya tuh aku atau kita Contoh selanjutnya yaitu Mau Mau Terdiri dari huruf Mau ma Dan Vokal Au ya Mau Artinya mabuk Oke jadi itulah ya huruf-huruf yang kita pelajari hari ini Jadi kita udah mempelajari huruf Hophan Rorya ya Wawen Hohip Vokal Am Dan Vokal Au ya Diinget ya Jangan sampai lupa Oke mungkin video kali ini sampai sini ya Jadi kalau kalian ada yang ingin ditanyakan Tanyakan aja di komentar Terus jangan lupa like ya Subscribe dan share Oke kokun kap Jangan kap Sorry kap Thabats Hруж B nu Sampai PARA Y Bernard K K Save Sau K K K K K